Oke guys, balik lagi di Papio Channel Kali ini kita akan memberikan informasi terkait modifikasi mobil nih teman-teman Nih ya, kalau kalian ngikutin vlog Papio Channel kan sebelumnya mobil kita kita blacktop kan nih tuh Atasnya hitam, bawahnya putih Nah, sekarang kita bikin putih semua Nah, ini bukan di chat ya teman-teman ya Nih ya, kita lihat dulu nih dari depan Jadi ini penampakan dari depan teman-teman Jadi mobil ini banyak yang mikir kalau di chat ulang Tapi ternyata enggak, ini kita stikerin aja guys Nah, stikernya ini warnanya putih Cuman nanti putihnya akan kita jelaskan lebih lanjut Nah, konsep mobil kita kali ini adalah smooth and elegant teman-teman Kenapa smooth and elegant? Karena semua chrome di mobil ini sudah kita hitam-hitamkan Karena saya pribadi yang nggak terlalu suka dengan chrome Jadi chrome-nya kita hitamin Contoh nih, kayak ini kan listnya kan bawanya chrome nih List yang ini nih, ini chrome Ini udah kita hitamin guys Terus ada juga list di bawah ini nih Ini kan ada listnya nih, warna chrome Ini udah kita hitamin juga Ini juga sebenarnya warna chrome nih Garnish-nya, kita udah pilok jadi warna hitam Jadi semuanya kita udah hitamin guys Nah, kita lihat putihnya lebih dekat ya Jadi stiker itu ada putih yang doff Ada putih yang mengkilat Nah, ini kita pilih putih yang doff Bukan yang mengkilat ya Nah, saya udah bandingin teman-teman Antara putih doff dengan putih glossy istilahnya Jadi putih glossy itu di lapisannya tuh kayak ada plastik Jadi licin Sedangkan ini doff, dia lebih halus teman-teman Contoh yang glossy tuh yang seperti ini Tuh, ini kalau kita pegang nih kayak Kayak apa ya Kayak ada keset-keset plastiknya Sedangkan kalau ini dia halus teman-teman Nah, kenapa saya nggak stikerin pakai yang glossy Karena satu Stiker ini secara bahan Itu jauh lebih langka teman-teman Dibanding dengan stiker yang putih glossy Ini bahannya bisa dibilang langka lah Jarang orang jual Gitu sih kata mamangnya Nah, karena jarangnya jual Otomatis jarang juga yang pakai Nah, saya tuh pengen cari yang unik teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Ini putihnya Kalau menurut saya Saya udah bandingin tuh antara putih doff dengan glossy Itu putihnya lebih keluar yang ini Kenapa? Karena yang ini nggak reflektif Nggak reflektif tuh maksudnya Nggak memantul putihnya Nggak mengkilap Sehingga dia bener-bener putih teman-teman Putihnya tuh putih bener gitu Kayak putih susu jadinya Putih yang putih banget Bukan putih yang mengkilat Nah, itu Kelihatan lebih unik Dan ini banyak menipu orang Menipunya maksudnya gini Banyak orang nyangka Ini di chat Padahal sama sekali ini nggak di chat teman-teman Cuman stiker doff Jadi karena langka Dan karena putihnya lebih keluar dia teman-teman Makanya saya pilih yang putih doff Temanya ini adalah Tema smooth and elegance Jadi semuanya Bentuknya elegan teman-teman Tidak ada krom-krom Seperti ini nih ya Ini kan Bawanya krom nih List pintu ini krom Ini list pintu ini krom Kita hitamin semua Terus yang pilar ini Ini kan tadinya Hitamnya tuh seperti hitam Ini nih Bukan hitam gloss ya Bukan hitam doff juga Tapi hitamnya biasa aja Cuman kita bikin dia glossy Tuh Hitamnya glossy Jadi lebih keren Dipadu dengan putih bawah ini Nah terus Bawaannya dia Ini ada over fender nya Sebenernya teman-teman Kalo Outlander Sport PX Yang tipe Tahun 2015 Itu ada over fender Semuanya Cuman saya lepas Karena saya pribadi Ini balik lagi Ke preferensi masing-masing ya Saya gak terlalu suka Over fender teman-teman Jadi saya copot Nanti kalo bosan Saya pasang lagi Itu masih ada Simpen di gudang Over fender nya Sepion juga Kita bikin Hitam glossy Tuh Hitam glossy Nah kalo putih glossy Itu dia mengkilat nih Reflektif dia kan Kayak gini kan Itu namanya Putih glossy Reflektif juga Nih Reflektif kan dia Kalo putih Dove Tuh Dia gak reflektif Jadi putihnya tuh Bener-bener Memancar lah Keren lah pokoknya Nah sama satu lagi Kita pasangin ini nih Pelindung pintu ya Biar kalo buka pintu Gak ke baret Punya orang Ini juga sengaja Kita pilih warna hitam Teman-teman Biar senada dengan temanya Dengan logo Mitsubishi Di bawah Lalu di bawah ini Ada stiker Ini stiker Kalo kalian beli Outlander PX Action Yang 2018 Ke atas Itu dari pabriknya Ada stiker ini Nah ini desainnya Saya dapet dari Group Group Ini ya Group Outlander Saya suruh ke Tukang stikernya Bikin yang desain Kayak gitu Jadi ini Buat sendiri Tapi desainnya Desain dari Mitsubishi Sononya gitu loh Cuman buat sendiri Bukan beli di Bukalapak ya Saya pernah beli Di Bukalapak Dia tuh ukurannya Kecil banget teman-teman Jadi kan ini kan Ada garis bodi nih Nih Ada garis bodinya nih Garis bodi Nah kalo kita beli Di Bukalapak Memang harganya Lebih murah Jauh lebih murah Cuman masalahnya Dia gak sesuai Garis bodi Dia cuman kecil Gini aja Paling Cuman setengah ini Jadi kurang bagus Jadi Kita custom aja Sesuai dengan Garis bodi Teman-teman Nah seperti itu Kita lihat bagian belakang Pada bagian belakang Juga sama Temanya putih Seperti ini ya Kalo kita lihat Dari jauh Nah Untuk bagian atasnya Itu kita Black top juga Tetap Cuman kan kalo kemarin Kita black topnya Yang hitam doff ya Kali ini kita Black topnya atasnya doang Gak sampe sini-sini Kalo dulu kan sampe sini-sini Ini cuman atasnya doang Pake hitam glossy Biar lebih elegan Sesuai dengan temanya Smooth and elegan Tuh Jadi kalo dari atas Kayak gini teman-teman Napakannya Tuh Kelihatan ya Nah Pada bagian lampu Ini ada listnya Kita beli di Bukalapak Cuman listnya ini chrome Karena tadi saya gak suka chrome Ini saya pilok juga nih Di pilok sendiri aja Terus ini kita smoke Kasih stiker hitam-hitam gitu Cuman tetep terang kok Nyala dia Gak mengganggu pencahayaan Itu bagian belakang Pada bagian bawah Kita gak stikerin ya Biarin kayak gini aja Nah ini bagian sampingnya teman-teman Over fender kita udah lepas juga ya Semua ya Sama di bagian ini juga Pilar-pilarnya udah kita Stiker hitam glossy Semua teman-teman Dengan talang air Untuk roof railnya Biarin kayak gitu aja Nah satu-satunya chrome Yang ada di mobil ini Cuman ini teman-teman Dah Ini doang chrome-nya Sisanya Tadinya mau ditemin juga sih Cuman mungkin karena lekuk-lekuknya Agak susah ya Jadi ya gak usah ditemin lah Biarin chrome dikit aja Nah satu lagi Saya lupa Mitsubishi-nya kita bikin hitam Di stiker juga Bukan di pilok Kalau orang kan Biasanya dimerahin Kita dihitamin Pada bagian belakang Juga logo Mitsubishi Dihitamin ya Bukan dimerahin teman-teman Nah ini penampakannya Kalau kita lihat Dari sudut kanan belakang ya Ini elegan banget sih Putihnya nih Putihnya ini Bikin orang ketipu guys Karena putihnya nih Dipikir putih cat Padahal bukan Ini belum saya cuci ya Masih kotor ini Ini baru pulang dari Bungkulu Utara ke Bungkulu nih Jadi kotor ini sebenarnya Cuman warnanya itu loh Kalau kena matahari itu Putihnya itu putih banget gitu loh Pure white Nah bukan Metallic white gitu Bukan ya Nah ini kalau dilihat dari depan Jadi kelihatan banget ya Tema smooth and elegance nya Tanpa ada chrome Semua kita hitamin guys Jadi bener-bener Berkelihatan elegan nih Dengan stiker warna putih ini Tuh ya Bisa dilihat ya teman-teman ya Bagian atasnya ini kan Dia sudah panoramic roof Jadi 3 per 4 atapnya itu Sebenarnya kaca Nah kenapa kita pilih hitam yang glossy Karena kacanya kan nampak glossy tuh Karena panoramic roof nya Makanya pas dikebelakangin Kita terusin glossy nya teman-teman tuh Jadi kan senada tuh Antara kaca Dengan yang atap Atapnya cuma segini Jadi diglossiin Karena kalau kemarin di doff agak aneh Antara ini kan terang ya Glossy hitamnya Karena kaca Tiba-tiba ke doff Nah ini kita lanjut aja dengan Stiker hitam glossy Antena udah kita ganti ya Tutorialnya bisa kalian lihat di video sebelumnya Menjadi antena sirip view Jadi lebih masuk lah dengan tema Tema smooth and elegance nya Nah ini kalau kita lihat dari samping guys Jadi bener-bener cakep sih ini mobil Jadi kenapa kita stiker ya Kenapa gak di cat ulang Pertama kalau cat harganya mahal Kedua kalau cat kalau gak dikerok Itu jelek guys Tebel Banyak dempul Jadi kalau mau cat harus kalian kerok Dan kerok itu lebih mahal lagi Dan lebih lama lagi Waktunya bisa 1 bulan setengah paling cepat Sedangkan ini pengerjaannya gak nyampe seminggu di stiker Dengan harga yang lebih murah Kenapa di stiker itu tadi Penyakitnya mobil putih itu Menguning teman-teman Nah Karena dia sudah menguning Makanya kita stikerin Kok gak di skutoin aja Skutonya lebih mahal Dibanding biaya stiker Kalau di skuto Perlu ada biaya perawatan Minimal 6 bulan sekali itu Masuk perawatan Uang lagi Uang lagi Kalau ini kan Tanpa ada perawatan teman-teman Ini bisa Bertahan sampai 2-5 tahun mungkin ya Tergantung pemakaian lah Kalau sering dijemur Mungkin lebih cepat ya Tuh guys teman-teman Ini kelihatan lebih Sporty lah ya Dengan putih Dove Seperti ini Putih susu sih Kalau saya bilang ya Putih banget Nah Mungkin yang kurang Kalau menurut saya tinggal peleknya ya Peleknya ini Ada yang komen Kayaknya harus ganti pelek nih Iyalah Harus ganti pelek sebenernya Cuman duitnya gak ada guys Jadi paling rencana saya Peleknya ini Mau saya Pilok pakai plastidip Yang pilok berubah jadi plastik itu Jadi nanti kan hitam dia Warna hitam Jadi lebih cocok dengan tema Smooth and elegance nya Cuman kalau ganti pelek Kayaknya Gak dulu deh guys Karena kalau ganti pelek KW Saya gak mau yang KW-KW Kalau ganti pelek asli Kemahalan Sayang gitu Tukar nukarin pelek asli Sama Pelek KW itu sayang Kalau mau beli baru pelek bener Ya mahal juga Duitnya gak ada Jadi pelek nanti aja lah Yang penting bodinya udah Mulus putih Mentereng Kinclong lah Pokoknya Dibandingin dengan mobil yang baru keluar dari dealer Gitu ya Sama putih Putihnya ini nih Lebih Lebih eye catching Menurut saya Dibanding dengan putih Mutiara pabrik Pabriknya putih mutiara namanya Ya gitu lah guys Karena dia gak reflektif tuh Ini Orang yang ngeliat ini Pasti penasaran Pengen megang Semua orang yang saya temuin Ngeliat mobil ini Pasti penasaran Pengen megang Karena putihnya aneh Teman-teman Tuh Putihnya aneh Oke lah Mungkin gitu aja teman-teman ya Semoga bisa memberikan inspirasi Buat kalian semua nih Videonya kelamaan Udah 10 menit Yang memodifikasi Dengan Tema Smooth and elegance Seperti ini teman-teman Oke terima kasih sudah menonton Temaan Sampai jumpa aneh